Intro Apakah kalian masih ingat dengan Putri Ariyani? Dia dulu jawara Indonesia Got Talent tahun 2014 yang berasal dari Riau dan memukau dengan suara indahnya di tengah keterbatasannya sebagai tunanetra. Kini aksinya kembali heboh bahkan hingga kancah internasional lantas seperti apa aksi Putri Ariyani hingga mampu buat juri Amerika Got Talent terpukau padanya? Sebelum lihat aksinya, mari kita terus selalu dukung penyanyi Indonesia Bisa Go! Internasional 9 tahun berlalu, Putri kini sudah 17 tahun dan ia kembali ikut ajang kompetisi tapi kali ini di Amerika Serikat. Inilah momen saat Putri memukau di Amerika Got Talent 2023. Sebelum menunjukkan bakatnya di AGT, Putri yang kini berhijab menjelaskan kalau ikut ajang Amerika Got Talent adalah mimpinya sejak dulu. Ketika di atas panggung, Putri berjalan dengan membawa tongkat serta dituntun oleh sang ayah yang setia mendampinginya. Yang lebih spesial adalah Putri menyanyikan lagunya sambil memainkan piano dan mendapat tepuk tangan dari penonton dan 4 juri. Setelah selesai menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, Simon langsung naik ke atas panggung untuk memberi apresiasi kepada Putri. Setelah itu Putri diminta buat bernyanyi lagi sambil bermain piano. Kali ini dia menyanyikan lagu Sorry Sims 2 BD Hardest Word yang pernah dinyanyikan Elton John dan Boy Band Blue. Lagi-lagi penampilan Putri mendapat standing ovation. Satu venue pun berdiri untuk memberinya apresiasi. Selesai bernyanyi, Putri mengaku tak menyangka dia disambut baik. Para juri pun juga memberinya banyak pujian. Tahannya disukai para juri Simon Chowell bahkan sampai menekan tombol golden buzzer yang artinya Putri lolos ke babak selanjutnya. Simon selama ini dikenal sangat sulit memberi golden buzzer buat para peserta. Orang tua Putri langsung lari ke atas panggung untuk memberikan pelukan bangga buat anaknya. Simon juga ikut naik ke atas panggung lagi dan memeluk Putri yang menangis. Semoga Putri terus semangat ya. Wah pasti menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tua Putri Aryani ya. Tahannya orang tua Indonesia pastinya juga ikut bangga karena ada pemuda Indonesia yang bisa tampil di panggung internasional. Mari kita dukung agar Putri Aryani bisa makin sukses dan karyanya bisa diterima di dunia musik internasional. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.